Jemaat yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Hari ini kita ada di hari yang ke-365 Hari yang terakhir di minggu yang ke-52 Bacaan firman Tuhan bagi saudara dan saya Habakkuk 3 ayat 1 sampai 19 Masih dengan tema yang sama Tetapi sub-temanya yang beda Tangannya menuntun melewati saman dunia Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan Kalau dari hari pertama di tahun 2021 Sampai dengan hari ini 365 hari Ada berapa banyak persoalan Yang bapak ibu saudara dan saya hadapi Ada berapa banyak masalah Yang saudara dan saya hadapi Ada berapa banyak sukacita Ada berapa banyak berkat anugerah Yang kita nikmati Ada yang hitung Sudah berapa banyak Keputusan-keputusan yang kita buat Menyenangkan hati Tuhan atau tidak Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan Bacaan Habakkuk 3 ayat 1 sampai 9 ini Sebelumnya menjelaskan Bagi bapak ibu saudara dan saya Bahwa ia berada Di tengah-tengah persoalan jemaat Di tengah-tengah masalah Bangsa yang cukup luar biasa Sampai murka Tuhan Datang untuk bangsa Israel Kalau kita baca dari Habakkuk 1 sampai 3 Kita akan jelas memahami Apa sebenarnya yang terjadi Yang diceritakan oleh kitab Habakkuk Habakkuk ini ditulis Oleh Habakkuk sendiri Kalau Habakkuk itu Artinya rangkulan Dalam bahasa Indonesia Artinya rangkulan Bapak dan ibu saudaraku Yang terkasih dalam Tuhan Yesus Habakkuk ada di tengah Masa yang sulit Ada di tengah persoalan bangsa Yang cukup pelik Sebab Tuhan mendatangkan murkanya Tuhan mendatangkan amarahnya Bagi orang yang tidak setia Orang-orang yang murtad Orang-orang yang membangkang Orang-orang yang tidak mengindahkan Tuhan Tuhan datangkan amarah dan murka Tapi apa yang terjadi bapak ibu saudara Yang terjadi seorang nabi Yang merasa seolah-olah Tuhan menutup mata Ketika persoalan bangsa Pilihan ala-olah Mengalami masalah Dia tidak putus asa Bapak ibu saudara Tapi dia bersepakat dalam hatinya Bertekun dalam doanya Dalam ratapannya Ia berteriak untuk Tuhan Bapak ibu saudara yang terkasih Yang terkasih dalam Tuhan Yesus Alah Tuhan ku itu kekuatanku Ia membuat kakiku seperti kaki rusak Ia membiarkan aku berjejak Di bukit-bukitku Bapak dan ibu saudara ku yang terkasih Dalam Tuhan Kadang kalau orang Kristen Saudara dan saya Mengalami masalah dalam kehidupan Apa yang kita buat Yang kita buat Adalah bagaimana caranya Kita berupaya Menurut kekuatan kita Kemampuan kita Kehabatan kita Untuk menyelesaikan persoalan Iya dong Nanti kalau sudah tidak bisa Baru kita berteriak untuk Tuhan Tuhan tolong saya Bapak ibu saudara ku yang terkasih Dalam Tuhan Hari ini kita mau belajar Dari seorang habakuk Di tengah persoalan Yang seberat apapun Yang dihadapi pada saat itu Habakuk tidak tawar hati Habakuk Dengan yakin dan percaya Dalam imannya Dia berseru dalam doanya Bagi Tuhan Bapak ibu saudara Yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Dalam ayat yang kedua Di sana Habakuk Melakukan tawar-menawar Dengan Tuhan Dalam murka Tuhan Tuhan Ingatlah Kasih sayangmu Belas kasihmu Habakuk Melakukan tawar-menawar Dengan Tuhan Apa maksudnya Bapak ibu saudara ku Artinya Dalam seluruh kehidupan Dari hari yang pertama Di tahun 2021 Sampai hari ini 365 hari Apapun bentuk Pelanggaran dosa Dan salah kita Harus belajar Mengakuinya Untuk Tuhan Allah Contoh sederhana Kalau orang tua Bikin salah untuk anak Maka orang tua harus Minta maaf Kalau suami istri Melakukan kesalahan Satu dengan yang lain Belajarlah Untuk Meminta maaf Sebelum Orang lain Minta maaf Sebab apa yang nyata Dari itu Bapak ibu Anugerah keselamatan itu Belas kasih Tuhan itu Akan dinyatakan Bagi Bapak ibu Saudara Dan saya Bapak ibu saudaraku Yang diberkati Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Coba kita buka Di Galati 6 Ayat Yang ke-8 Di sana dikatakan Sebab barang siapa Menabur dalam dagingnya Ia akan menuai Kebinasan Dari dagingnya Tetapi barang siapa Menabur dalam roh Ia akan menuai Hidup yang kekal Dari roh itu Apapun persoalan kita Apapun masalah kita Jangan biarkan Daging itu Menguasai kita Kekerasan hati itu Menguasai kita Tapi dengan roh Yang dituntun Dan dipimpin oleh Tuhan Mari kita belajar Untuk saling memaafkan Satu Dengan yang lain Bapak ibu saudaraku Yang diberkati Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Berdasarkan tema Cinta kasih Kristus Menggerakkan persoalan Dan subtema Tangannya menuntun Melawati saman dunia Mengingatkan kepada Saudara dan saya Sebagai orang percaya Yang pertama Allah itu sebenarnya Tidak pernah Melupakan saudara dan saya Amin Kalau Allah melupakan Saudara dan saya Maka kita tidak mungkin Ada sampai dengan hari ini Allah sementara Mengerjakan rancangan Damai sejahteranya Bagi bapak ibu saudara Dan saya Persoalannya Kita saja Yang terlalu banyak Melihat Kepada satu pintu Untuk setiap Persoalan Maka ada kata bijak Yang dikatakan disana Kalau satu pintu Tertutup Maka Tuhan Allah Akan membuka pintu Yang lain Kalau masalahmu Masih ada Maka Allah juga Akan memberikan Penyelesaian Bagi masalah Kalau ada penyakitmu Yang saat ini Belum Disembuhkan oleh Tuhan Maka ada pintu lain Yang Tuhan sediakan Untuk kesembuhan Bapak ibu saudaraku Yang terkasih Dalam Tuhan kita Yesus Kristus Allah sebenarnya Tidak pernah Melupakan saudara Dan saya Sekalipun Di tengah kondisi Yang saat ini Saudara dan saya Alami Sesulit Apapun Iya tau bapak ibu 2020 Gereja Banyak yang kosong Kita lihat perbedaan 2020 dan 2021 2020 orang Tidak terlalu banyak Pergi pegang tangan Tidak ada suasana natal Di kota sorong Tapi 2021 Allah mulai memulihkan Artinya apa Allah tidak melupakan Rancangan damai Sejahteranya Bagi saudara dan saya Oleh sebab itu Jangan kita menutup mata Terhadap setiap Rancangan Tuhan Dalam kehidupan kita Saratnya apa Bapak ibu saudaraku Saratnya Beberapa minggu yang lalu Kita dihantar Dengan tema besar kita Cinta kasih Kristus yang menggerakkan Persaudara Kalau kita bisa Melakukan kasih itu Dengan ketulusan Dari hati kita Tanpa Memandang Tanpa Syarat Maka Anugerah Yang Allah Nyatakan Bagi bapak ibu saudara Dan saya Akan sama Seperti Yang dialami Oleh Bapakku Sekalipun pohon arah Tidak berbunga Pohon anggur Tidak berbuah Hasil pohon Saitun Mengecewakan Sekalipun ladang-ladang Tidak menghasilkan Bahan makan Kambin domba Terhalau dari kurungan Dan tidak ada lembus Api Dalam kandang Namun aku Akan bersorak-sorak Di dalam Tuhan Beria-ria Di dalam Allah Yang menyelamatkan aku Bapak ibu saudaraku Yang terkasih Di bagian akhir Habaku Mengingatkan Saudara dan saya Dimana hati kita Maka disitu Tuhan ada Kalau hati kita Untuk uang Maka Tuhan tidak ada Dalam kehidupan kita Tapi kalau hati kita Dekat dengan Tuhan Maka segala perkara Tuhan akan kerjakan Menghentikan Saudara dan saya Jadi mari Hari ini Kita kembali diingatkan Oleh kebenaran firman Tuhan Bahwa setelah kita Menyiapkan hati kita Sebagai pelungan Untuk Tuhan hadir Maka biarlah Di hati kita Di hidup kita Di rumah tangga Keluarga Bahkan persekutuan kita Biarlah Tuhan yang berkuasa Sehingga dengan bangga Kita juga akan berkata Sama Dengan Habakuk Alah Tuhanku Itu Kekuatanku Tuhan memberkati kita Dengan firmannya Amin Selamat menikmati